Halo bosku, kembali lagi di channel ERA Mobile Jadi di video kali ini kita balik lagi ke konten compare Yaitu compare antara Redmi Note 13 Pro Plus 5G dan Vivo V30 Nanti kalian bisa simpulin ya di akhir video Lebih mendingan mana dan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar Jadi yuk kita langsung masuk aja ke perbandingan yang pertama Seperti biasa kita bahas dari segi harga dulu ya Jadi untuk Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini dibanderol di harga Rp 5.999.000 Dengan pilihan variasi RAM di RAM 12 dengan ROM 512GB Sedangkan untuk Vivo V30 ini dia dibanderol mulai harga yang sama Di Rp 5.999.000 dengan sertifikasi RAM 8 dengan ROM 256GB Dan untuk mendapatkan besaran ROM dan RAM yang sama dengan Redmi Note 13 Pro Plus 5G tadi Di RAM 12 dengan internal 512GB Di Vivo V30 ini dia mesti nambah Rp 1.000.000 lagi ya Di harga Rp 6.999.000 Gimana menurut kalian untuk dari segi harga ini Kemudian kita lihat dari segi desainnya ya Untuk bagian sampingnya Ini udah ketara banget ya Kalau desain V30 ini lebih tipis Di 7,45mm cuma ketebalannya Sedangkan untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini di 8,9mm Dan untuk bobotnya udah jelas ya Pasti lebih ringan yang V30 ini Kemudian dari warnanya Untuk warna di tangan saya ini Yang Vivo V30 adalah warna putih puspa ya Dan dia juga menawarkan 2 pilihan varian warna lagi Di hijau katul istiwa dan hitam vulkanik Sedangkan untuk warna di Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini Di tangan saya ini warna Aurora Purple ya Dan warna satunya lagi di warna Midnight Black Terus kita bedah sisi samping-sampingnya sini Di bagian kanan dia sama Ada tombol volume turun naik ya bosku Dan di bagian kiri sini dia polos aja Gak ada apa-apa Di bagian atas ini kita lihat Untuk Xiaomi dia lebih banyak ya Ada speaker dan lubang microphone Sedangkan untuk Vivo disini Dia cuma ada tulisan gitu Professional portrait dan ada lubang microphone aja Dan di bagian bawah sini Sama dia ada lubang speaker Lubang USB Type-C Lubang microphone dan lubang SIM injector Serta SIM card yang udah support dual SIM ya Dan untuk speaker-nya tadi ya Di Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini Dia udah stereo ya Dual speaker Sedangkan untuk Vivo V30 ini masih mono Kemudian kita bahas dari segi layarnya ya Bosku Kita masuk ke bagian depan Oke Layarnya tampilan depan udah sama-sama punch hole ya Untuk bagian kamera depannya Dan untuk ukuran layarnya sendiri Kalian bisa lihat disini Sekilas lebih besar layar yang Vivo V30 ya Di 6,78 inci Sedangkan untuk Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini Di 6,67 inci Yang gak banyak lah ya Perbedaannya Cuman Kalau kalian lihat langsung gini Ketara lah Kalau layar si Vivo V30 ini Lebih gede Dan untuk layarnya Dia menggunakan 1,5K AMOLED ya Untuk Vivo V30 Sedangkan untuk Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini Menggunakan Crystallus AMOLED Dan untuk refresh rate-nya Dia sama-sama support di 120Hz ya Seku Kemudian Beralih ke segi kameranya Kita mulai dari Kamera belakang dulu Jadi untuk Vivo V30 ini Dia cuma punya Dua kamera ya Dua kamera ya Dengan Dengan 50MP Kamera utama Dengan Dilengkapi Sensor OIS Dan Kamera satunya lagi Adalah 50MP Kamera wide angle Jadi Besarannya Sama-sama 50MP ya Dan di bagian bawah sini Dia ada Satu lampu flash Dan disini Ada Aura Light Portrait ya Ciri khas Dari Vivo Yang Di Vivo V30 ini Dia hadir Dengan tampilan Kotak Kemudian Untuk Kamera belakang Dari Redmi ini Dia punya Tiga kamera ya Di 200MP OIS kamera Untuk kamera utamanya Dan dua Kamera pembantu Di 8MP Kamera ultrawide Dan 2MP Kamera makro Dan disini Ini juga Ada tampilan Di Satu Satu lampu flash ya Dilengkapi Dengan satu lampu flash Dan ini Bagian belakangnya Oke Kemudian Untuk kamera depannya Sendiri Di Vivo ini Dia kamera depannya 50MP ya Autofocus Group photo Dan Untuk Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini Di 16MP Jadi untuk kamera Si Vivo ini Dia udah Triple 50 ya 50MP Semua kameranya Dan untuk Hasilnya Bakal kita Coba Dan Tulis pendapat kalian Di kolom komentar juga ya Terkait hasilnya Lebih bagus yang mana nih Dan dari segi lainnya Untuk Chipset Kedua HP ini Ya Kita lihat disini Dia menggunakan Chipset yang Berbeda ya Untuk Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini Menggunakan Chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra Dengan fabrikasi 4nm Sedangkan untuk Vivo V30 ini Menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3 Dengan fabrikasi Yang sama Di 4nm Dan untuk Pilihan varian RAM Dan ROM RAM nya sendiri Sudah saya jelasin Di awal tadi Untuk Redmi ini Dia menawarkan Satu varian Di RAM 12 Dengan internal 512 GB Sedangkan untuk Vivo V30 ini Dia menawarkan Dua option Di RAM 8 Dengan internal Yang lebih kecil Di 256 GB Dan RAM 12 Dengan penyimpanan Yang lebih gede Di 512 GB Ya itu Tergantung Kebutuhan Jadi bisa Milih Di Vivo V30 ini Kemudian Untuk Baterai nya Baterai nya Sendiri Dia sama-sama Punya baterai 5000 mAh Ya Walau Vivo ini Tampil tipis Dia tetap Punya Baterai Sebesar 5000 mAh Karena Baterai nya Udah ada Sistem Blue Fold Gitu Jadi Ditipiskan Si baterai nya Tadi Dan untuk Pengecasan nya Sendiri Di Redmi Note 13 Pro Plus 5G Ini udah cepet Banget Di 120 Watt Flash charge Sedangkan Untuk Vivo V30 ini Masih di 80 Flash charge Udah cepet Tapi Si Redmi ini Lebih cepet Lagi Ya bosku Dan Fitur lainnya Seperti NFC Kedua HP ini Juga udah support Ya Jadi Gimana menurut kalian Mending Pilih si Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini Atau Si Vivo V30 Ya Keduanya Punya Kekurangan Dan kelebihannya Masing-masing Ya bosku Jadi Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan jangan lupa Like and subscribe Video dan channel kita ini Terima kasih bosku Sampai berjumpa Di video Selanjutnya Dadah Sampai jumpa